Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Adinda Salasal Saldila Hari ini kita akan mempelajari Tema 9 Menjelajah Ruang Angkasa Subtema 1 Keteraturan yang menakjubkan Pembelajaran 1 Sebelum kita memulai pembelajarannya Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati Untuk berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak, sebelum kita mulai Ibu akan mengabsin terlebih dahulu ya Anissa? Hadir Bu Naira? Hadir Bu Guru Oke, hadir semuanya ya Mari langsung saja kita mulai ke slide pertama Keteraturan yang menakjubkan Perhatikan kedua gambar di bawah ini Yang pertama ada langit pada siang hari Dan yang kedua ada langit pada malam hari Coba, ibu ingin bertanya Apakah ada perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Ibu ingin bertanya kepada Anissa Apa perbedaannya? Warna langitnya berbeda Bu Iya, betul Selain itu, pada siang hari terdapat nantai hari sama awan Dan pada malam hari terdapat nantai sama bintang Jika, Naira? Dingin Bu, kalau siang panas Iya, betul juga Jadi, di antara kedua gambar tersebut tentu saja memiliki perbedaan Yang pertama, jika ada langit siang hari Terdapat matahari dan awan Juga, langitnya itu berwarna biru muda atau biru cerah ya Yang kedua, pada malam hari terdapat bulan dan bintang Langitnya pun berwarna hitam atau biru tua Mari kita berganti ke slide selanjutnya Coba, perhatikan gambar berikut dan apa saja yang kalian lihat pada gambar berikut Di sana ada bola besar dan bola kecil-kecil Iya, betul Jika bola besar itu yang bercahaya berwarna merah disebutnya adalah matahari Bola-bola kecil yang berada di foto itu disebutnya planet Planet tersebut berputar pada garis edar yang disebut dengan orbit Selama planet tersebut berada dalam garis edarnya atau orbit Planet tersebut tidak bertabrakan dengan planet lainnya Mari kita lanjut ke slide selanjutnya Mari kita simak percakapan antara Lani dan Siti Lani berkata Wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta Banyak hal alam semesta yang belum saya ketahui, Siti Kemudian Siti berkata Benar Lani, tempat kita tinggal bumi ini contohnya Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta Dan dari mereka kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam komik berikut Yuk kita baca bersama-sama Lani Nah anak-anak, disini terdapat komik Menjelajah Ruang Angkasa Yuk kita baca bersama-sama ya Menjelajah Ruang Angkasa Halo teman-teman, nama ku Raja dan nama teman di sampingku Salsa Iya halo, kita berdua akan menjelajah ruang angkasa Nah, Raja dan Salsa ini ingin menjelajah ruang angkasa Dari kejauhan ada salah satu planet yang melihat Raja dan Salsa yang tampak kebingungan Kemudian planet tersebut segera menghampiri mereka berdua Kau Leon terlihat kebingungan, ada yang bisa saya bantu kawan? Kata planet tersebut Kami berdua ingin menjelajah ruang angkasa, tapi kami bingung harus dimulai dari mana Oh begitu ya, baiklah saya akan membantu kalian untuk mengenal ruang angkasa Benarkah itu? Terima kasih banyak kawan Oh iya kawan, sebelum itu namamu siapa dan berasal dari manakah kamu? Oh baiklah, perkenalkan saya adalah planet bumi Saya merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidung Salah satunya manusia seperti kalian Dan saya berasal dari galaksi Bimasakti Di dalam galaksi ini terdapat tata surya dan tempat planet-planet lain Termasuk saya mengelilingi matahari Baiklah, mari kita menjelajah ruang angkasa bersama Dimulai dari teman saya, yaitu planet-planet lain yang berada di tata surya Hai kawan-kawanku, silahkan perkenalkan diri kalian Kemudian, planet yang berwarna abu-abu berkata Halo, aku adalah planet terkecil di tata surya Dan juga planet terdekat dengan matahari Namaku adalah Merkurius Kemudian, planet berwarna kuning berkata Halo, aku adalah planet Venus Bisa disebut juga dengan bintang pajar Karena warnaku yang putih kekuningan Sehingga terlihat cerah di antara planet-planet lain Kemudian, planet berwarna merah berkata Halo, aku adalah planet keempat dari matahari setelah bumi Aku memiliki julukan planet merah Dan aku juga merupakan kedua planet terkecil setelah Merkurius Namaku adalah Mars Mari kita lanjut ke slide selanjutnya Kemudian, disini ada tiga planet Planet pertama mulai mengenalkan dirinya Halo, aku adalah planet terbesar di tata surya Dan aku juga memiliki banyak satelit di antara planet-planet lainnya Namaku adalah Jupiter Kemudian, planet berwarna orange memperkenalkan diri Halo, aku adalah planet terindah di tata surya Karena aku memiliki cincin yang terbentuk oleh gas dan es Namaku adalah Saturnus Salsa berkata, planet Saturnus sangat cantik Aku suka sekali Kemudian, planet berwarna biru mulai memperkenalkan dirinya Halo, aku adalah planet Uranus Planet ketujuh dari matahari Suhu planetku sangat dingin Karena jarakku dengan matahari sangat jauh Dan aku berwarna biru muda Kemudian, reja berkata Wow, keren Dan ada planet terakhir memperkenalkan diri Halo, jika planet Merkurius Kala revolusinya paling cepat di antara planet lain Maka, aku adalah kebalikannya Yaitu planet dengan kala revolusi yang paling lama Sekitar 165 tahun Aku juga merupakan planet paling jauh dari matahari Namaku adalah Neptunus Setelah kedelapan planet memperkenalkan diri Kemudian, planet bumi mulai memperkenalkan benda-benda langit lainnya Apakah kalian melihat sekumpulan benda bercahaya di atas? Iya, itu merupakan meteor, komet, asteroid, dan satelit Mereka merupakan benda-benda lain yang berada di galaksi Bima Sakti Oh iya, aku juga memiliki satelit alami yaitu bulan Dan apakah kalian melihat benda kecil bercahaya di tengah itu? Itu merupakan matahari Ya, memang terlihat kecil bukan? Karena kita melihatnya sangat jauh sekali Jika diibaratkan jarak planet Neptunus ke matahari Tapi, apakah kalian tahu? Matahari merupakan benda langit paling besar di antara benda lainnya yang berada di tata surya Sekian dari saya Semoga Reja dan Salsa senang ya sudah menjelajah ruang angkasa Wow, sangat keren Wow, sangat keren Terima kasih bumi Terima kasih bumi Karena sudah menemani kita menjelajah ruang angkasa Nah Coba perhatikan Di sini ada benda bercahaya Itu disebutnya meteor, asteroid, dan komet Kemudian di bawahnya ada benda berwarna ungu Itu disebutnya satelit buatan Buatan apa bu? Buatan manusia ya Kemudian di sini ada bulat ya Kecil itu adalah matahari Mengapa kecil? Karena kita melihatnya dari jarak yang sangat jauh Nah, matahari ini merupakan benda langit paling besar yang berada di tata surya Matahari ini juga disebut dengan pusat tata surya Nah, di bawahnya lagi Itu adalah bulan Satelit alami bumi Baik anak-anak kita lanjut ke slide selanjutnya ya Nah, slide selanjutnya Benda langit di sekitar kita Galaksi ialah sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing Galaksi ialah sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing Jadi, di galaksi ini terdapat banyak benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya Kemudian, galaksi Bimasakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal Galaksi Bimasakti berbentuk spiral Nah, anak-anak Di galaksi Bimasakti ini terdapat kedelapan planet tadi ya Yang pertama ada Merkurius, Penus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Selanjutnya, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit Nah, kedelapan planet tadi berputar mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari Nah, anak-anak, delapan planet tadi berputar pada porosnya masing-masing Yang dimaksud dengan porosnya itu berputar pada tempatnya Jadi, planetnya itu terus berputar di tempatnya masing-masing Hingga saat ini juga planet tersebut masih berputar Perputaran planet pada porosnya ini disebut dengan rotasi Rotasi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam Kemudian, selain planet-planet ini berputar pada porosnya Planet-planet ini juga berputar mengelilingi matahari Pada saat planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi Revolusi ini menyebabkan pergantian musim Makanya, musim-musim di dunia itu beragam Ada yang musim salju, musim dingin, musim panas, musim kemarau, dan masih banyak lainnya Coba, ibu ingin bertanya Di Indonesia ada berapa musim sih? Gak tau bu Oke, ibu akan kasih tau Di Indonesia ada dua musim Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau Mengapa di Indonesia tidak ada musim-musim lain? Seperti di luar negeri Karena negara Indonesia itu terletak tepat di tengah-tengah garis katulistiwa Nah anak-anak, ibu punya satu video nih Supaya kalian lebih memahami apa yang ibu jelaskan Mari kita buka link berikut dan tonton videonya bersama-sama Nah anak-anak, ibu harap kalian lebih mengerti ya setelah menonton video tersebut Di slide selanjutnya, ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian Di sini terdapat 6 pertanyaan 6 pertanyaan ini ibu tugaskan di rumah sebagai pekerjaan rumah Mari kita lanjut dulu ke slide selanjutnya ya Nah di slide selanjutnya ini terdapat cerita teks fiksi ya Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang dibuat oleh penulisnya Cerita fiksi ini silahkan kalian baca masing-masing Ibu akan mengirimkan teks ini ke dalam WA Group Ibu kasih waktu kalian membaca 5 menit Nah anak-anak, teksnya sudah ibu kirim Silahkan kalian membaca ya Nah anak-anak, waktu membaca sudah habis Mari kita lanjut ke slide selanjutnya Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab Pertanyaan ini dikerjakan setelah pembelajaran ini beres Ibu ingatkan kembali Jadi pekerjaan rumah itu ada 2 ya Yang pertama, ke-6 pertanyaan tadi tentang tata surya Yang kedua, ke-4 pertanyaan ini mengenai cerita fiksi Coba, ibu ingin bertanya Ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Aku mau, bu Ya baik, silahkan Jadi hari ini kita sudah belajar tentang benda-benda yang berada di tata surya, bu Ya betul Jadi, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari Salah satunya adalah planet Jadi, ibu tegaskan lagi, karangan fiksi adalah karangan yang berisi hayalan atau imajinasi penulis Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai Ibu harap kalian mengerti dengan materi pembelajaran kali ini Terima kasih sudah hadir dan sudah memperhatikan Belum kita tutup pembelajaran kali ini Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing Untuk berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak, sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya anak-anak Terima kasih sudah menonton!